Berita pertama kali ini, pemirsa puluhan santri Nurul Ikhlas di kejabatan Banjar Margo Tulang Bawang ramai-ramai tinggalkan pondok pesantren. Hal ini dikarenakan adanya dugaan kekerasan seksual yang menimpa salah satu santri putri. Hingga saat ini pihak pondok pesantren masih bungkam. Beginilah suasana saat orang tua santri menjemput anaknya di pondok pesantren Nurul Ikhlas, Banjar Margo Tulang Bawang. Terlihat para santri dan orang tua buru-buru meninggalkan pondok pesantren setelah mendengar kabar bahwa adanya dugaan kekerasan seksual di ponpes tersebut. Salah satu orang tua santri putri tidak banyak bicara saat Okmedia memintai keterangan. Sementara itu dari pihak pondok pesantren masih belum memberikan keterangan apapun terkait isu ini. Dari pihak Polsek Banjar Agung masih terus mendalami kasus ini. Dan untuk saat ini motif pasti para santri pulang ke kampung halamannya belum dapat dipastikan. Untuk pemimpin santri pada pulang dari pondok pesantren Nurul Ikhlas ini belum diketahui. Tahu-tahu mereka langsung telpon ke wali santrinya untuk dicemput untuk pulang cerimanya masing-masing. Hingga malam hari suasana di pondok pesantren Nurul Ikhlas sepi dan masih banyak santri yang menunggu kedatangan orang tuanya untuk dijemput dan pulang ke kampung halaman. Dari Tulang Bawang Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.